Buat kami ya, pertanyaan mengenai chemistry, sama-sama ditinggal apa ya? Gak tau sih ya, emang, 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 maksudnya emang skenario Allah aja sih kalau menurut Dede, karena begitu kita ketemu, kita udah langsung nyambung, udah langsung klik aja gitu, makanya pas begitu syuting video klip juga udah-udah, makanya Dede bilang udah kayak beberapa tahun kita udah pernah ketemu gitu, udah kenal sebelumnya, padahal mah pas proses video klip itu kita baru berapa kali ketemu ya itu, maksudnya pas, apalagi ada tiga atau dua kali ketemu gitu, dan itu total tiga itu pas pada saat syuting video klip gitu, terus kalau untuk masalah Dede ditinggal, jadi sebenernya gini, Dede itu gak pernah terpuru ketika selesai punya hubungan yang lama dengan yang sebelumnya, karena kondisinya kan Dede memang sudah tidak bersama-sama udah lama, dan gak ada yang membuat Dede harus down juga sih, karena memang ini sudah menjadi keputusan kita berdua, dimana ya memang kita sudah tidak bisa lagi bersama-sama gitu, terus, kenapa Dede terus semangat berkarya, karena buat Dede ya gak ada hubungannya masalah persintaan Dede dengan karya Dede, dengan masa depan, apa ya, karya Dede ke depan apa yang si Dede pikir itu gak ada hubungannya, karena kalau untuk masalah persintaan itu kan urusan hati sendiri gitu ya, urusan pribadi sendiri, jadi menurut Dede kayaknya gak perlu juga dan gak boleh harus down dan terpuru karena masalah percintaan gitu, karena kan Dede juga harus, Dede juga ada hal yang harus Dede prioritaskan, seperti keluarga, karena Dede pengen menjadi seperti sekarang ini kan untuk keluarga dan support dari keluarga, motivasinya itu sih, motivasi kenapa Dede semangat terus berkarya ya dari keluarga gitu, terus yang tadi itu apa namanya, untuk masalah down, Dede alhamdulillah Dede gak pernah down karena Dede sudah tidak bersama-sama dengan yang sebelumnya, karena yang sebelumnya juga kan maksudnya itu memang kita memutuskan untuk tidak bersama-sama tuh hasil obrolan kita berdua gitu, kesepakatan kita berdua dan itu juga waktunya udah lama gitu, begitu beliau menikah juga itu prosesnya udah lama tidak bersama-sama dengan Dede gitu, jadi sebenarnya Dede gak ngerasa ditinggalin juga, pas juga kita udah gak ada hubungan apa-apa juga kan gitu, kita bersaudara gitu berteman. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.